Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta serial drama India Radha Krishna Nah bagi kawan semua yang baru bergabung dengan channel kami Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan bagi yang suka berikan like-nya juga Episode dimulai saat Samba terus berdoa kepada Mahadev Lalu dari kailas Mahadev pun berkata kepada Dewi Gauri Samba dapat melakukan apapun yang dia inginkan Aku tidak dapat memenuhi keinginan Samba Lalu istri pun menjawab aku yakin sekarang Bahwa Samba akan memisahkan Radha dan Krishna Lalu Mahadev pun mengatakan seperti yang sudah-sudah dengan tingkah Samba Mungkin kau yang harus membantu Krishna Lalu Dewi Parvati pun mengatakan ya Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Krishna Dan nampak terlihat di bumi Pertarungan Balaram dan Sukacarya pun berlanjut sengit Balaram pun memancarkan cahaya besar yang membuat Radha dan Jamba Pati Untuk sementara dan berubah menjadi sasnak Sukacarya pun mengatakan ini kesempatan terbaik Untuk menghancurkan sasnak dan menunjukkan energi kehebatan hu Lalu Balaram pun menyerang Sukacarya Sukacarya pun menipu Balaram dan mengirim Balaram ke Pakalok Sukacarya pun berjalan menuju Krishna Lalu Radha pun berkata Aku akan melindungi Krishna dari seranganmu Sampai darahku dan nyawaku habis mati Lalu Gaurimata pun mengatakan dari Kairas Sukacarya Jangan melakukan kesalahan itu Kau tidak mengetahui kekuatan Radha Lalu Mahada pun mengatakan Sukacarya Tidak akan mundur dengan mudah begitu saja Lalu Sukacarya pun mengatakan Radha Menyikirlah dari jalanku Lalu Radha pun berkata Tidak Depi Parvati Bantu meditasi Krishna Lalu Dewi Parvati pun berkata Radha memanggilku Mahadev Mahadev pun mengatakan Inilah saatnya kau harus pergi ke bumi Untuk membantu Radha dan melindungi Krishna Sukacarya pun menyerang Radha Tetapi Depi Parvati pun muncul di hadapannya Dan membatalkan penyerangan Sukacarya Parvati pun berkata Sukacarya hadapi aku dulu Sebelum menyerang Radha dan Krishna Lalu Sukacarya pun berkata Aku tidak akan mentoleris Siapapun antara aku dan Krishna Minggirlah kau Aku akan membunuh Krishna dan Radha Lalu Dewi Parvati pun berkata Aku datang untuk melindungi cinta Radha dan Krishna Sukacarya pun berkata Aku akan mengakhiri aturan Dewa hari ini Radha pun berkata Sukacarya Devi Parvati mengalahkan Asur berulang kali Sukacarya pun berkata Aku tidak akan menerima kekalahan itu Walaupun Devi Parvati nampak hebat Tapi aku akan menang melawan dia Kau akan menemui akhir hidupmu Devi Parvati Lalu Devi Parvati pun melakukan serangan balik Terhadap Sukacarya berulang kali Dan gagal dalam serangan hebatnya Dan terlihat Jampati pun berkata Mengapa Devi Parvati datang ke sini Lalu Radha pun mengatakan Sekarang aku menyadari Mengapa Krishna meminta bantuanku Dan nampak terlihat di sisi lain Samba pun terus berdoa kepada Mahadev Dewa pun merasakan suhu tinggi Untuk mengabulkan Tentang doa Samba tersebut Lalu Dewa pun berkata Bagaimana ini Samba terus berdoa Jika meningkat lebih banyak Itu akan menghancurkan segalanya Kita harus meminta Mahadev Untuk menghentikan doa Samba Lalu para Dewa pun pergi Ke hadapan Mahadev Seraya berkata Mahadev kaburkan saja Permintaan Samba dalam doanya Lalu Mahadev pun berkata Kalian tidak usah khawatir Samba tidak akan berhasil Dalam rencana jahatnya Lalu Mahadev pun dengan Kekuatan Sukarnya Muncul di hadapan Samba Seraya berkata Aku tahu tentang rencanamu Aku akan tidak memberikan Hadiah yang kau inginkan Lalu Samba pun berkata Itu berarti Kau tahu nyatku Jika kau tahu Pasti kau bisa membantuku Seharusnya kau juga Tidak boleh membantu Krishna Jika kau melakukannya Kau harus memberikan Pahala yang aku inginkan Lalu Mahadev pun berkata Baiklah Dewi, Radha, dan Gauri Ada di sana Untuk melindungi meditasi Krishna Dewi Parvati pun berkata Sukacarya Akhir hidupmu telah tiba Dengan senjata Parvati Membakar Sukacarya Menjadi apu Parvati pun berkata Krishna Meditasimu aman sekarang Lalu Sukacarya pun Kembali muncul Seraya berkata Kau lupa Mahadev memberiku Anugerah abadi Kau tidak bisa Menghentikanku sekarang Aku akan merusak Meditasi Krishna Dengan cara apapun Sukacarya pun Menciptakan lingkaran Duri besar pada Krishna Lalu Dewi Parvati pun Mencoba Menghancurkannya Dengan senjatanya Tetapi gagal Lingkaran Duri pun Mulai menuju Di atas kepala Krishna Dewi Parvati pun Menemui Mahadev Seraya berkata Mahadev Hentikan kekuatan Sukacarya Bagaimanapun caranya Aku tidak ingin dunia Mendapatkan cinta Radha dan Krishna Mahadev pun berkata Parvati Aku tidak bisa Membantu Krishna Lalu Parvati pun Memujuk kembali Mahadev Seraya berkata Ayolah Hentikan Sukacarya Lalu Mahadev pun Mengatakan Baiklah Keinginan Devi Parvati Perintah Magiku Dan nampak terlihat Lingkaran Duri Akan menimpa Krishna Lalu Mahadev pun Muncul Dan menghancurkan Kekuatan jahat Sukacarya Yang akan menimpa Krishna Mahadev pun berkata Sukacarya Jangan berani Melukai Krishna Secara Membabi buta Dalam kemarahanmu Dan keegoisanmu Lalu Sukacarya pun Berkata Krishna telah Melukaiku Mahadev pun Mengatakan Kau harus Menyerangku Terlebih dahulu Sebelum Menyerang Krishna Karena Krishna Adalah Saudaraku Nah sekian saja Alur sinopsis Radha Krishna Dari channel kami Terima kasih Bagi yang Sudah menonton Saksikan terus Sinopsis selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Saksikan terus Saksikan terus Saksikan terus Terima kasih telah menonton Saksikan terus Saksikan terus Terima kasih telah menonton